Nah ini sudah 15,6 Alhamdulillah jadi bisa Bisa normal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pencipta Alat pernikah Di siang hari ini Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kesehatan Kurah rezeki, amin, ya roba'al, amin Dan juga selalu Kali ini kami Dapat kerjaan yaitu Maxer Maxer ini adalah merknya Net NAD Ya tipenya LD3106UM Jadi ini adalah Maxer Power Maxer ini langsung menggunakan power Nah ini diatasnya ini langsung power Kiri, kanan Langsung Jolokan speakon Jadi keluhannya disini dia suaranya cacat Seber Dan kecil sekali Jadi kami memang sudah periksa Ini dibawahnya banyak kecowak yang masuk Jadi kecowak itu yang mengeluarkan cairan Jika kami juga tes aja dulu Seperti apa suaranya Karena ini sudah kami Ini adalah Kami colok listriknya Kita tes aja dulu Teman-teman Ini colokannya Kita tes Keluaranya Menggunakan MP3 ini Kemudian Kita hidupkan Ini hidup lampu Jadi semuanya hidup Kita kasih inputan Nomor 2 Nah ini Seeknya sudah diterima Nah ini Ini seeknya sudah diterima Dalam volume seperti ini Seharusnya Suaranya Kencang sekali Ini volume Masternya sudah 0 dB Ini volume nya Kita dulu untuk Anu nya habis Kita track dulu MP3 nya Nah ini Ini tidak tahu lagunya Kena anu gak ini nanti Nah ini aja lagunya Sudah benar lagunya Tidak kena claim Biasanya saya coba Tidak pernah claim Lagu Reggae ini Ini Sebesar ini volume Kita buka Suaranya seber Area cacat Seperti ini Kalau teman-teman bisa dengar Nah ini Kocil sekali Semuanya begitu Kita cok Semuanya begitu Jadi suaranya seber Itu untuk keluarnya Teman-teman Ini akan kami bongkar aja Oke kita matikan Kita matikan dulu Kita Amati memang kemarin Pas masuk itu Banyak kecoak Di bawahnya Ambil kita bersih-bersih Sudah bersih Sekarang kita Langkah untuk Memperbaikinya Kita buka aja Kita buka aja dulu Memang kemarin Sudah kami Bersih-bersih Seperti ini Seperti ini Ini adalah Kencingnya kecoak Atau kotorannya kecoak Berkarat semua Di bawah Hingga dia masuk Ke mesin ini Ini kemarin kita bersihkan Jadi dia menggunakan Stabil 78 78 15 Sama Plusnya Sama 79 15 Untuk mainnya Sama ground Untuk memenuhi kebutuhan Yang di Mesin Pre-amp Dan Equalizer Di sini Jadi IC ini CT Seperti itu Keterangan Untuk Datanya Kami sudah Lihat Jadi 455 MC 4580 Itu seperti ini Sudah kami data Nanti Teman-teman bisa Browsing di Internet Ini Nomor 1 Seperti ini Ini adalah Outputnya Nomor 2 Input A Nomor 1 A input A Nomor 2 A input Oh Nomor 1 Output Nomor 2 Input A Nomor 3 Input A juga Kemudian ini adalah V-min Groundnya Kemudian nomor 5 B plus Untuk input Nomor 6 B input Nomor 7 B output Jadi tegangannya Seperti ini Ini adalah Plusnya nomor 8 Nanti bisa Dibrosing Lebih detail lagi Ini akan Buka dulu Langkahnya Untuk melihat Tegangan Kami curiga Ini ada Pada Tegangannya Ini Kita tes Untuk tegangan Untuk masuk IC-nya Kami curiga Karena jalur Yang sulam Itu Putus Di tengah Jalan Dari Tegangan Yang CT Itu Mungkin Salah satu Kita Nyalakan Aja Dulu Nah Ini Sekalian Kita Tumpang 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 Itu Bukan Aja Dulu Nah Ini Sudah Nyala Kita Tonkan Masih Suara Seperti Ini Pakai Laguan Itu Terus Nah Ini Aja Karena Ini Yang Tidak Kena Klaim Maaf Ini Karena Sangat Sangat Rapat Sekali Jadi Kita Harus Tahu Dulu Jalur Main Nya Dulu Main Nya Ada Berada Disini Ini Bisa Jalur Ini Main Bisa Ini Kita Pegangi Sini Nah Ini Kami Lepas Sini Kita Cari Tegangannya Ini Adalah Kaki Nomor Satu Nomor Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Jadi Tujuh Lapan Ini Kalau Kita Data Kita Datanya Ada Plus Ini Tidak Menghasilkan Teman Data Plus Tidak Menghasilkan Bahkan Dia Main Kemudian Kita Tesi Satu Satu Nah Ini Masuk Untuk Data Main Masuk Malah 13 Sesuai Dengan Data Seed Nya Ini Nomor Delapan Adalah Plus Kemudian Main Nya Adalah Ini Jadi Ini Grown Nomor Empat Sama Dengan Kita Mengambil Ini Kecil Kecil Sekali Suaranya Teman Teman Nah Ini Main Masuk Ini 13.8 Anggap Ini Adalah Main Kita Bandingkan Dengan Ini Tegangan Yang Di Yang Dimana Pre-M Yang Menggunakan Aziz Sama MC 45 80 Ini Nomor Delapan Yang Nomor Delap Kalau Nggak Salah Nah Ini Nomor Lapan Ini Ini Masuk Plus Jadi 14 Anggap Ini 15 14 Komah Sekian Kemudian Ini Yang Normal Untuk IC Yang Normal Karena Ini Kerusakan Pada Ekoalisan Tidak Ada Yang Main Jadi Tidak Ada Main Nya Disini Tidak Kerjanya Tidak Bisa Kerja Artinya Masuk Kemudian Minya Nah Ini Minya Minya 14,6 Plus Nya Plus 14,3 Jadi Artinya Masih Ada Toleransi Bisa Masuk Seperti Itu Teman Teman Jadi Kesimpulannya IC Ini Yang Nomor 8 Ini Tidak Kemasukan Untuk B Plus Ini Tidak Kemasukan B Plus Nah Ini Min Ajak Semuanya Kalau Diukur Tidak Tidak Ada Plus Tidak Tidak Logikanya Harus Menggaitkan Tegangan Dari Sini Kemari Kalau Kita Mencari Jalur Yang Disulam Ini Keluar Masuk Sangat Sulit Sekali Karena Duru Terus Atas Bawa Atas Bawa Terlalu Repot Bebaik Kita Langsung Carikan Tegangan Yang Sudah Yang Sudah Sial Kita Matikan Aja Dulu Jadi Kami Sudah Menemukan Disini Adalah Tegangan Plus Plus 15 Umpan Dari 78 0 57 8 15 Ya Pokoknya 15 Kita Akan Isikan Yang Kosong Disini Yang Kosong Ini Jadi Ini Teman Teman Nomor Lapanya Intinya Untuk Nomor Lapan Yang Equalizer Sudah Masukkan Setrum Ini Suaranya Normal Nah Ini Sudah 15 6 Alhamdulillah Jadi Bisa Bisa Normal Kembali Dengan Jalur Yang Kita Sambungkan Jadi Ini Buktinya Seperti Ini Seperti Ini Buktinya Nah Ini Kita Pasang Oke Teman Teman Sudah Normal Sudah Normal Untuk Mixer Ini Bisa Dipakai Kembali Mudah-mudahan Orang Yang Orang Yang Yang Kami Juga Seneng Kami Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Yang Sebesar-besarnya Jadi Kami Mohon Dukungannya Juga Untuk Teman-teman Dengan Dukungannya Akan tombol Subscribe Like Share Dan Commentnya Tanpa Kalian Kami Tidak Ada Artinya Tidak Ada Apa-apanya Kami Mohon Dan Terima kasih Yang sudah Subscribe Terima Terima Kasih Banyak Sudah Subscribe Like Share Nya Komen Nya Kami Ucapkan Terima Kasih Banyak Ya Kemudahan Kita Semuanya Senantiasa Sehat Terus Berkarya Sukses Kemudahan Kita Sama-sama Sukses Kita Saling Memberi Support Untuk Kita Semuanya Teman-teman Untuk Dulur-dulur Juga Jadi Kami airi untuk perbaikan mixer ini kami nyatakan sudah normal bisa untuk teman-teman seperti ini solusinya untuk perbaikan jalur yang sekecil ini yang disulam ini bisa kita cari intinya aja untuk tegangannya kalau kebetulan rusaknya sama seperti ini ini akibat dari kecoa yang nakal kecoa yang nakal yang merasuk dalam mixer ini mengakibatkan jalurnya banyak kropos Oke kami airi wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh